Intro Inna lillahi wa inna ilahi rojiun Keluarga besar Insert Trans TV tengah berduka cita Salah satu reporter terbaik Insert, Anita Rosdiana Berpulang ke pangkuan Tuhan selasa 5 November 2019 Sekitar pukul setengah 6 pagi di rumah sakit umum daerah kota Tanggerang Tim Insert pun berkumpul di TPU Carang Pulang Tempat almarhumah akan dikebumikan, usaha disolatkan di masjid terdekat Kepergian almarhumah karena sakit, tentu mengejutkan rekan-rekan satu timnya Dan juga menyisakan kesedihan mendalam Ia dikenal sebagai sosok yang periang dan baik hati Serta sering berbagi ilmu kepada sesama reporter Sepak terjangnya di lapangan pun tak perlu diragukan lagi Termasuk kedekatannya dengan beberapa artis tanah air Mereka yang pernah diwawancari almarhumah mengaku kaget sekaligus sedih Tak sedikit yang ikut menuliskan kata belasungkawa di Instagram Insert Live Seperti Nikita Mirzani, Fikishu, Anwar Bhabi, Bubah Avian, Robi Purba, dan Iksan Akbar Jujur Niki baru tau tadi pas syuting Nikita kepo Pas liat lagi duduk, pas liat Biasa kan Niki emang kepo sama Insert Live punya Instagram kan Terus liat kok ada fotonya Anita gitu Kok ada tulisan turut berduga cita gitu kan Kita tanya lah sama temen Niki Melz Emang iya meninggal iya gitu Tapi terus kaget-kagetnya Pantesan aja ini anak kok gak pernah Whatsapp gue gitu Biasanya kalau ada apa Mami Wah itu dong ke rumah dong mau wawancara Oh iya kalau dari sekian banyak wartawan Dia yang paling gak pernah gue tolak Gitu Jadi pas tau dia meninggal kaget Jujur aja gue tadi aja sempet sampe nangis tuh Karena ngebayangin mukanya dia yang lucu gitu kan Mami numpang sholat ya di rumah gitu Kayak kok gue sedih gitu Kayak aduh ini anak baik Gue terus selalu tanya Lu kenapa sih kok lu ngos-ngosan gitu Udah duduk sini makan dulu gak mi Udah kenyang katanya gitu Gak tau karena gue liatnya dia selalu sehat gitu Selalu ketawa, ceria Nyusulin gue kemana aja mau gitu kan Sampai ke BS deh Kak Fitri juga kenal Kak Fitri juga tadi Niki kasih tau dia syok gitu Sampai dia bilang masa sih gitu Sampai tadi telepon sampe nangis gitu Ya Allah dia baik banget Katanya iya makanya Niki juga syok nih nanti malam mau ke rumahnya Aduh wawancara terakhir Niki tuh minggu lalu Sebelum dimasuk rumah sakit kayaknya ya Dia bilang katanya Mi gue kayaknya mau pake hijab deh katanya gitu Aduh sedih deh gue Dia baik banget sih Buat Anita semoga tenang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita bisa ketemu lagi di kehidupan berikutnya Niki tau Anita orang baik banget Kadang suka dengerin Niki curhat gitu Dia tau lah sedikit banyaknya rahasia tentang Niki gitu Karena di rumah kalo wawancara abis wawancara tuh dia Up the record Becana-becana dulu Ngerokok-ngerokok dulu Makan-makan dulu Kadang dia sholat dulu di rumah gitu Jadi Gak ada orang satu Ini kayaknya agak Makanya Niki heran dari kemarin Ini orang kemana Perasaan gue ada kasus kok dia gak nanya gitu kan Halo saya Fitri Syu Dan suami saya Mas Ade Mengucapkan Tumut berbelas rungkawai Sedalam-sedalamnya Atas berpulangnya Mbak Anita Reporter dari Insert Transdisi Kami berdua Benar-benar sedih Karena Mbak Anita Salah satu sosok yang selalu Sering pergi meliput dan menampingi kita ya Dari mulai menikah Menikah liputan langsung Dan segala kegiatan Mulai dari saya hamil Melahirkan sampai sekarang Selalu paling rutin sama Mbak Anita Dan kenangannya Mbak Anita tuh dari dulu Dari jaman Dulu tuh selalu berkesan Karena Mbak Anita merupakan Salah satu raku akal yang sangat sopan Dan pintar Jadi dia tidak pernah Mempertanyakan pertanyaan yang Sekiranya bikin kita kesel Atau gimana gak pernah Jadi waktu denger kabarnya Dari langsung bangi Soalnya Sering bareng gitu Sering bareng Sering liputan bareng Terus kemudian terakhir ketemu Waktu liputan ulang tahun Mas Pulang tahun Dan redak siten Mas lebih maju Kemarin Masih ngeliput Sehat Baga Dan selalu semangat Mbak Anita Ya kita Mendoakan Semoga Mbak Anita Masih ngeliputan ulang timah Amin Dan pasti akan Ketinggukan lagi Sebagai seorang reporter lapangan Yang menggeluti bidang tersebut Bertahun-tahun lamanya Almarhumah memiliki Segudang kenangan Yang mungkin tidak bisa dilupakan Teman-teman satu timnya Beberapa kali Ia meliputkan Melakukan live report Pada momen penting Selebriti tanah air Di balik sifatnya Yang periang dan ramah Tak heran Almarhumah juga bisa Mencahikan suasana Ketika mewawancarai selebriti Tak hanya bisa Melaporkan berita yang serius Tetapi Almarhumah juga bisa Mewawancari beberapa sosok Yang menjadi viral Karena kontroversi Dan mengemasnya Menjadi perbincangan Yang hangat dan lucu Seperti saat Almarhumah mewawancari Farhad Abbas Dan Barbie Kumala Sari Ada momen lucu Ketika beberapa jam Sebelum mewawancari Barbie Almarhumah sempat Berlatih terlebih dahulu Karena rencananya Akan mewawancari Barbie Menggunakan bahasa Inggris Selamat Afternoon Pemisah Insert Story How are you today? Aduh aduh Sorry Pemisah Insert Aku ngomong bahasa Inggrisnya Rada acak-acakan nih Tapi aku pengen belajar bahasa Inggris Sama seseorang yang katanya Jogo banget ngomong bahasa Inggrisnya Dan katanya dia juga udah lama Tinggal di Nevada Selama 2 tahun Pemisah Insert Dia juga seorang artis Penyanyi yang suaranya bagus Terus katanya juga seksi Terus juga cantik pula Tapi kira-kira siapa ya Penasaran kan Kita langsung aja ngomong bahasa Inggris ke dia How are you today Mbak Kum? Gimana? Bahasa Inggrisnya Udah belajar beberapa kata hari ini? Selamat siang Pemisah Insert Tim Insert Story akan menguancari seorang artis yang cantik Seksi Rambutnya suka berubah-berubah Dan mirip pasangannya Ken kalau di toko kartun Kabarnya dia pernah tinggal di Nevada selama 2 tahun Bahasa Inggrisnya jago juga Paket lengkap kan untuk perempuan Tapi saya pengen belajar bahasa Inggris Langsung aja Pemisah Insert Follow me Ya walaupun raganya telah tiada Berpulang meninggalkan rekan seperjuangannya Kenangan bersama Almarhumah Anita Tidak akan pernah pudar Belum lagi segala ilmu dan amal yang dibagikannya selama ini Semoga keluarga senantiasa diberi ketabahan Dan Almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Selamat jalan kawan Kali Jesslin bisa masuk ke Insert itu casting Ditemenin sama Mbak Anita Sampai bisa Sampai satu tahun di Insert itu Karena Mbak Anita Jadi Jesslin terima kasih banget sama Mbak Anita Dan semoga aruhan Mbak Anita Dan amal ibadahnya bisa diterima sama sisi Tuhan Yang Maha Esa disana Dan sudah Nyamanlah gitu ya Dan keluarga bisa diberikan kekuatan dan ketabahan Untuk menerimanya Serta teman-temannya Semua sahabat semuanya Karena semua keluarga Insert Sangat berduka begitu Dan sangat kehilangan seorang sosok Anita Kami segera keluarga besar Insert TransTV mu Selamat menikmati